Sebagaimana yang kita tahu, air merupakan komponen penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Dampak langsung dari ketiadaan air antara lain yaitu terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk dan kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gisi buruk. Beberapa wilayah di bumi ini mengalami kekurangan air bersih terutama di beberapa wilayah Afrika yang memiliki cadangan air sedikit. Tidak hanya itu, negara-negara di Timur Tengah juga dihadapkan pada persediaan air bersih yang semakin menipis seiring dengan bertambahnya populasi dan tuntutan kebutuhan pangan. Sehingga banyak negara di Timur Tengah mulai menggunakan air laut untuk diubah menjadi tawar agar bisa dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan lain. Salah satu negara yang sudah maju dalam manajemen air ialah Israel. Israel memiliki sumber daya air yang melimpah, selain karena mendapat curah hujan yang cukup tinggi selama musim dingin, negara ini juga telah berhasil mengembangkan teknologi dan sistem manajemen air yang canggih untuk memanfaatkan sumber daya air yang tersedia dengan lebih efisien. Sebagai contoh, Israel telah berhasil memanfaatkan air yang terbuang untuk irigasi dan produksi pertanian. Air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan membersihkan juga dimurnikan untuk digunakan kembali. Israel juga telah mengembangkan teknologi desalinasi air laut yang dapat mengubah air laut menjadi air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan domestik dan pertanian. Meskipun sumber daya air di Israel melimpah, negara ini juga menghadapi beberapa tantangan dalam manajemen air. Misalnya, pertumbuhan populasi dan permintaan air yang terus meningkat, serta perubahan iklim yang dapat mempengaruhi curah hujan dan ketersediaan air di masa depan. Namun, dengan teknologi dan sistem manajemen air yang terus dikembangkan, Israel masih dapat memastikan ketersediaan air bersih yang cukup untuk penduduknya serta kegiatan pertanian dan industri di negara ini. Sebagai contoh, Israel telah berhasil menyelesaikan masalah kekurangan air di wilayah Guru Negev dengan memanfaatkan teknologi pengolahan air dan pengembangan sistem irigasi yang efisien. Dengan sumber daya air yang melimpah dan teknologi canggih yang dikembangkan, Israel dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya air yang efisien. Terima kasih telah menonton!